Telkom 3S ini tujuannya adalah satelit communication. Jadi bakal dipakai untuk TV high definition, internet, dan juga mobile communication. Pertanyaan pertama yang bakal kita bahas adalah, kenapa satelit nggak jatuh lagi ke bumi padahal ada gravitasi? Jawabannya, karena satelit sendiri mempunyai kecepatan. Satelit ini punya kecepatan pada garis lurus, tapi ada juga gaya gravitasi dari bumi. Setelah diperhitungkan, hasilnya satelit akan bergerak dalam garis lengkung. Garis lengkung ini tidak lain adalah satelit yang mengorbit bumi. Satelit komunikasi kayak gini gunanya untuk merilai sinyal. Hasilnya, sinyal ini bisa sampai ke tempat yang lebih jauh. Nah, terus ada satu jenis satelit lagi yang sering kita pakai, yaitu satelit untuk GPS atau Global Positioning System. Jumlanya ada 24 pada 6 orbital plane. Tapi untuk tahu posisi kita, itu cuma perlu 4. Kenapa bisa kayak gini? Hal ini karena tiap satelit cuma bisa melihat sekitar radius lingkarannya. Jadi, satelit pertama akan melihat kita di antara radius lingkaran mereka. Setelah itu ada satelit kedua. Posisi kita bakal di antara yang overlap di sini. Habis itu, satelit ketiga datang. Ini mereduce posisi kita terhadap 2 titik. Satelit keempat gunanya untuk memastikan kita ada di mana. Oke guys, sekian buat weekend video kali ini. Pendek aja soal satelit. Kita udah ngomongin soal satelit communication. Dan kedua, tentang satelit GPS. Kalau kalian punya pertanyaan atau komen, langsung komen di bawah. Kalau suka, jangan lupa like.